Persep Bandung, Persep Bandung, Persep Bandung Semangat ya, semangat loh, harus semangat, meskipun kemarin rada-rada tidak mau dijemput Halo Bapak Tuhan dan juga Tribuner, semua yang ada di rumah, apa kabarnya? Bagaimana puasannya sejauh ini? Selamat akhir pekan, kembali lagi bersama saya Rena Sukmawati Dan seharusnya Ramadan yang tentunya akan menemani kamu dengan 3 informasi terupdate tentang Persep Bandung Tribuners, aduh lumayan sedih juga ya, kemarin ini perihal pertandingan antara Persep Bandung dan juga Persep Jakarta Nah tentunya juga ada beberapa update terkait berita tersebut yang nanti akan dibawakan oleh Reina Boleh silahkan, apannya? Nah kalau misalnya kalian lihat ya tadi ini Rison udah merah-merah banget, kayaknya nih ada kode-kode sesuatu gitu ya Kayaknya lagi happy ya, jangan-jangan perdukung tim sana lagi Tim sebelah ya Iya jadi, juara Liga 1 udah ditentukan secara resmi Selamat untuk PSM Makassar Berita Persepnya ntar dulu, kita beritanya dulu ini kabar bahagia Liga 1 untuk PSM Makassar, walaupun set buat Persep Bandung dan juga mungkin Persep Jakarta Karena artinya setelah kemenangan melawan Madora United kemarin dengan skor 2-0 Persep Bandung maupun Persep Jakarta sudah tidak ada lagi, sudah tidak punya lagi kesempatan untuk menyali mereka Karena PSM Makassar hanya tinggal menikmati dua pertandingannya sebagai juara Liga 1 Yaitu 2023, 2022-2023 musim ini Dan kemarin tuh mereka melawan Madora United di Stadion Glora Melingan Pemakassar Dan saat itu di putaran pertamanya nih PSM Makassar itu sebenarnya kalah dari Madora United Dan sekarang mereka comeback dengan merebut tiga poinnya dan langsung jadi juara Nah ini adalah tropi yang sudah dinantikan-nantikannya untuk tim Juku Eja setelah 23 tahun lamanya Karena terakhir mereka angkat tropi itu di Liga Divisi Utama tahun musim 1999-2000 Jadi udah lama banget dan akhirnya mereka Iya dan di musim kemarin nih di 2021-2022 Berarti PSM Makassar tuh bahkan nyaris banget ketendang di Liga Utama Karena kemarin tuh finishnya di posisi ke-14 Namun di tahun kemarin mereka berombak dan mengganti pelatih ya Dia menjadi bersama Bernardo Tavares Hingga akhirnya mampu menjadi salah satu tim yang disegani Yang juga ditakuti sejak awal bergulirnya Liga 1 musim ini Hingga akhirnya menjadi juara dengan kemenangan total sebanyak 21 pertandingan 9 laga ditahan imbang dan hanya 2 kali kalah loh sejauh ini Dari kedua itu tadi pertama ada Madura United dan yang kedua ada Persija Jakarta ya Dan hingga mereka masih punya 2 pertandingan lagi tapi udah tidak akan lebih minum Udah fix lah ya Jadi dan juga kemenangan PSM Makassar ini sebenarnya dibantu oleh pertandingan antara Persija Jakarta versus Persib Bandung Yang akan kita bahas di poin berikutnya ya Selamat PSM Makassar Nah ngomong-ngomong kenapa PSM Makassar bisa juara ini di pekan ke-32 Dan kenapa bisa berpengaruh juga dari pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung Ini kita langsung aja disampaikan oleh Rizwan yang kayaknya udah liat merah banget Sedang gak sabar juga sih ingin menginformasikan juga ini untuk berita tentang alasan kemarin Yang tentunya juga sudah memfikskan bahwa PSM menjadi salah satu runner up Maaf Pemenang Pemenang Bukan salah satu Oh iya maaf Mohon maaf Mohon maaf Pemenang Persija Jakarta Yang masing-masing juga dicetak oleh Riko Siman Juntak dan juga Kremencik Iya Ya kayak gitu Nah dengan hasil tersebut Persib Bandung juga tidak mendapatkan poin sama sekali Dan akhirnya ini masih tertahan di posisi runner up dengan perolehan 59 poin Iya Nah dan tentunya juga ini untuk Persib Jakarta yang kemarin menang nih Nah akhirnya mendapatkan poin dan mendapatkan posisi Masih posisi ketiga juga dengan perolehan 57 poin atau selisih 2 poin dengan Persib Bandung Kayak gitu Iya artinya sekarang kan makin mepet ya jaraknya Jadi posisi runner up Persib Bandung sebenarnya belum aman ya Karena kapanpun karena dua-duanya Persija sama Persib masih punya 3 laga sisa Dua-duanya masih punya kesempatan untuk memperebutkan runner up Sebenarnya jadi kalau juara udah gak usah berharap ya tolong Persija Kita lihat aja siapa yang bakal menjadi runner up Apakah Saking sedihnya nih saya Apakah akan kembali posisi runner up itu ditempatkan oleh Persib Bandung seperti musim lalu Atau mungkin Persija Jakarta yang akan memberikan kejutan di akhir-akhir menyali Persib Bandung Kita gak tau masih ada 3 pertandingan sisa Nah tapi di pertandingan terdekat nih yang akan dilakuin oleh Persib Bandung Yaitu melawan Persi Solo Oh iya Persi Solo Betul Di hari Selasa nanti Yes tanggal 4 April ya Tanggal 4 April 2023 Dan stadionnya sih so far disebutnya di Pakansari Bogor Cuman karena kemarin piala dunianya bakal Mungkin ada mungkin ya Kemungkinan-kemungkinan dipindahkan ke stadion GBA Bisa gak sih Kang Teddy Kita ya di sisa-sisa akhir Boboto pengen ya langsung ngasih support gitu Biar pemainnya semangat Walaupun udah gak mungkin juara Udah gak bisa juara Tapi ya apa kita masih punya musim depan Dan kita masih bisa menikmati pertandingan di 3 sisa laga terakhir ya gak sih Ya dan ini juga salah satu hal yang mungkin ditunggu juga oleh para Boboto Yang nanti akan bertanding melawan Persi Solo Ya mudah-mudahan akan ada peluang untuk Persib Bandung atau Boboto bisa nonton lah ya Iya di stadion GBA semoga ya Colek-colek panpel Nah tentunya tribuners tentang kekalahan Persib Bandung melawan Persib Jakarta Ini ada kabar terkini juga dari Louis Mila selaku pelatih dari Persib Bandung Ini seperti apa nih Ray? Ini masih berkaitan dengan kekalahan Persib Bandung kemarin Setelah pertandingan seperti biasa press conference Di situ pelatih Persib Bandung Louis Mila meminta maaf kepada para Boboto Karena belum bisa membawa kemenangan bagi Persib Bandung Nah menurut Louis Mila nih dia mengakui bahwa permainan yang disajikan oleh anak-anak asuhnya semalam itu memang belum maksimal dan memang belum memenuhi ekspektasi Selain itu juga menurut pelatih asal Spanyol ini Tapi taktik dan racikannya itu tidak berjalan mulus sesuai dengan rencana seperti itu Dan ia juga merasa bertanggung jawab gitu atas kekalahan Persib Bandung Tapi sebenarnya ya kalau misalnya mau dipikir-pikir antara Louis Mila terus juga Bernardo Tavares sama Thomas Doll Sebenarnya ini tiga pelatih hebat banget gak sih sebenarnya Baik buat Persib Bandung, Persib Jakarta dan juga PSM Makassar Tiga-tiganya yang paling berpengaruh mengebus saat di Liga 1 ini kan PSM Makassar Jadi bagus banget Persib Bandung yang asalnya udah di jurang degradasi jadi naik ke papan atas Persib Jakarta yang di awal-awal mendet banget di tengah kelas men juga jadi naik ke atas berkat tiga pelatih ini ya sebenarnya Jadi dan juga kalau misalnya dibandingin sama musim lalu Musim sekarang tuh finalnya atau ketahuan gelar juaranya kan makin belakang ya masih mepet akhir musim Jadi sebenarnya udah menurut saya sih udah keren banget ya ketiga pelatih ini Dan sisanya sih mungkin kenapa bisa kalah ya emang belum beruntung aja mungkin ya Buat Beli Bandung, Persib Jakarta, emang mungkin udah rezekinya juga PSM Makassar Tapi tentu ada yang bisa dievaluasi pasti pelatih lebih ngerti ya Kita lihat apa strategi dan juga taktik yang akan diberikan oleh Luismia untuk Persib Bandung di musim depan Karena kan kalau musim sekarang Luismia hanya meneruskan ya apa yang sudah dibangun oleh pelatih sebelumnya Dan Luismia hanya meneruskan dan mungkin beliau nanti di musim depan lebih leluas ya untuk memilih pemain Untuk mengatur strategi untuk menentukan karakter pemain yang sesuai nih dengan karakter permainannya Luismia Dan semoga kita tunggu juga ya beberakan apa yang akan diberikan Luismia untuk Persib Bandung di musim nanti Pokoknya sekali lagi kita doakan juga nanti untuk pertandingan antara Versi Solo ya Sebentar lagi nanti di tanggal 4 April mudah-mudahan juga kembali Persib Bandung bangkit Ya harus Untuk memperjuangkan juga posisi wrap up di sesi akhir Liga 1 2022-2023 Sebenarnya itu dia tadi 3 informasi terupdate tentang Persib Bandung untuk hari ini Jangan lupa untuk memupdate informasi terkini seputar Persib Bandung lainnya Di TribunJabar.id, TribunCirubon.com, dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe Youtube channel kami di Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Reynos Mawati Saya Reynos Ramadhan undur pamit di Persib Update untuk hari ini Sampai jumpa di Persib Update berikutnya Terima kasih telah menonton! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Yeay! Terima kasih telah menonton! Persib Bandung! 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 selamat menikmati